Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibun Virafi Di video kali ini, saya mau bikin cemilan yang buatnya mudah, rasanya dijamin enak banget Tonton videonya sampai habis Dan jangan lupa subscribe, like dan tekan loncengnya juga Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya, terima kasih Siapkan panci untuk memasak Lalu masukkan 130 gram gula merah 1 sendok teh garam 600 ml santan Masak dengan api sedang cenderung kecil sambil diaduk Sampai gula merahnya larut Setelah gula merahnya larut Matikan api kompornya Lalu ini dibiarkan dulu sampai suhunya dingin Kemudian Siapkan wadah Lalu masukkan 4 butir telur 1 sendok teh vanila Aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan 50 gram tepung beras Masukkan larutan gula merah dan santan sambil disaring Supaya kotorannya terbuang Lalu ini diaduk kembali Sampai adonannya benar-benar tercampur rata Ini adonannya sudah tercampur rata Ini sudah selesai diaduk Tuangkan adonan ke dalam gelas takar sambil disaring Setelah itu adonannya ini sudah selesai Disini saya sudah siapkan cup aluminium foil Saya pakai yang ukurannya kecil Untuk cupnya ini bisa juga pakai cup yang plastik Tuangkan adonan ke dalam cup Sebelum adonannya dituang Jangan lupa diaduk dulu Adonannya dituang Jangan sampai cupnya penuh Cukup 3 per 4 cup aja Jangan lupa diaduk dulu Jangan lupa diaduk dulu Selanjutnya Masukkan cup berisi adonan Dalam kukusan yang sudah panas Gunakan api sedang cenderung kecil Tapi jangan terlalu kecil Kalau menggunakan kukusan biasa Tutup kukusannya Jangan lupa dialasi dengan kain Lalu ini ditutup dan dikukus selama 35 menit Setelah 35 menit Ini kuenya sudah matang Angkat dan keluarkan dari kukusan Kuenya ini bisa langsung disajikan Atau didiamkan dulu Dan bisa disimpan di dalam lemari es Ini dia Kue serikaya gula merahnya sudah jadi Kuenya ini hasilnya cantik banget Bagus sekali ya Ngeliatnya aja udah bikin selera Hasilnya itu seperti ini Warnanya bagus Ini bisa jadi ide jualan Untuk isian snack box atau cemilan di rumah Saya cobain dulu ya Kue serikaya gula merah ini Hasilnya sangat lembut Keliatan ini mulus banget Saat dimakan Di dalam mulut itu lumer Rasanya enak Manis Keliatan ini sangat lembut Sampai bisa digoyang-goyangkan Seperti ini Ini enak banget Makannya gak cukup 1 cup Bikin ketagihan Kalian harus cobain di rumah Karena rasanya enak banget Lembut dan lumer di mulut Buatnya juga sangat mudah Ini enak banget Saya mau cobain lagi Ini bisa dimakan hangat atau dingin Kalau disimpan di dalam lemari es Dimakan dingin semakin nikmat Disimpan di lemari es Dan ditutup di wadah yang rapat Ini bisa tahan selama 3 hari Jangan lupa share video ini Jika bermanfaat ya Terima kasih sudah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa